Masih sekitar urusan manajer artis, punya saudara kandung untuk jadi manajer, ternyata bukanlah perkara yang terbilang mudah. Hal ini terjadi lantaran adanya ketakutan jika kelak bermasalah membuat hati tak enak karena bertengkar dengan keluarga sendiri. Setidaknya itulah yang dialami Sandra sejak awal karir, yang memilih Kartika Dewi sang adik sebagai orang yang mengurus jadwal kesehariannya. Meski berstatus sebagai saudara, istri Harfi Muis ini tak memungkiri jika mereka sempat bertengkar lantaran perbedaan pendapat. Namun pasca kejadian itu, kini ia nurut dan kapok mendebat sang adik. Lantaran apa yang dilakukan saudara kandungnya itu adalah benar. Semua pasal-pasal kontrak yang aku tanda tangani, sedangkan aku tuh gak hafal. Jadi kalau dia kan yang baca semuanya, aku pernah tiga kali debat, gak setuju sama dia, akhirnya aku salah. Itu tahun-tahun pertama aku mulai karir lah. Jadi aku belajar udah tiga kali, aku bertentangan sama dia dan aku ikutin suara hati aku dan aku salah. Dan dia selalu benar, dia selalu benar, dia gak pernah salah. Jadi sampai sekarang pun aku gak pernah ngelawan adikku sama sekali karena aku tahu dia tuh gak pernah salah untuk masalah pekerjaan. Adik sendiri tuh enaknya kalau di manajerin adik ya, adik itu pasti melindungi kakaknya. Jadi dia pasti memilih pekerjaan-pekerjaan yang saya suka, yang masuk akal dan dia tuh akan melindungi saya dari pekerjaan-pekerjaan yang menurut dia gak perlu gitu. Kalau kita dalam posisi kayak gini kan, aku harus hati-hati memilih pekerjaan, menghadiri acara-acara gitu, iklan-iklan pasal-pasal kontrak ini itu. Jadi kalau adik sendiri, udah pasti dia dengan ikhlas, kemudian dengan sepenuh hati lah membantu kakak sendiri. Honor Sandra sebagai artis papan atas tentu memiliki honor yang terbilang tinggi. Namun lagi-lagi ia beruntung, sang adik tidak meminta bayaran alias sukarela. Kalau adik saya memanajeri dengan sukarela dan ikhlas, itu enaknya karena dia punya pekerjaan sendiri. Jadi adikku ini posisinya bagus, dia punya pekerjaan, aku punya dua adik punya pekerjaan yang sangat bagus dengan pendapatan yang sangat besar. Mereka membantu aku, yang satu ngurusin uang, ngurusin ini itu, yang satu ngurusin pasal-pasal kontrak. Jadi dua orang ini sudah punya pendapatan masing-masing, mereka gak perlu pendapatan tambahan. Jadi mereka dengan sangat ikhlas membantu. Dan kita biasanya, kalau ribut mulut masalah pekerjaan, namanya kakak adik itu gak akan bisa lama. Tapi kalau sama ribut-ribut-ribut, habis itu tuh baikan, karena kan kakak adik ya, mau gak mau kita tetap ngomong, saudara gitu, saudara. Tapi kalau sama orang lain mungkin, iya gak enakan, gak bisa jadi diri sendiri. Terus kalau saya gak suka pekerjaan, terus dia terima, saya gak bisa sepuas dan sebebas itu sama kayak sama adik sendiri. Jadi menurut saya the best tuh sama adik sendiri.